Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Akhir-akhir ini tersiar kabar mengenai imigran etnis rohingya yang terdampar di pesisir pantai desa Ujongpai, Kecamatan Muara III, PD, Aceh pada Sabtu 18 November 2023. Para pejabat daerah mulai kesulitan menangani pengungsi dalam jumlah besar. Warga telah memberi mereka makanan apapun yang mereka miliki. Tim medis juga telah memeriksa kesehatan para pengungsi. Namun, ia berharap pemerintah segera membantu menyiapkan lokasi baru bagi para pengungsi. Siapa sebenarnya etnis rohingya? Mengenal etnis rohingya. Rohhingya merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas muslim yang berada di wilayah bagian Rekain, Arakan, di Myanmar Barat, berbatasan langsung dengan Bangladesh. Rohhingya berasal dari kata rohai atau roshangi yang artinya penduduk muslim rohang atau roshang, sebutan untuk daerah sebelum dinamai Arakan. Masyarakat rohingya mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak tahun 1942. Kala itu, terjadi pembantaian muslim rohingya oleh pasukan pro-inggris. Setidaknya, 100 ribu muslim rohingya tewas dan ribuan desa hancur dalam tragedi berdarah tersebut. Sejak itu, muslim rohingya hidup dalam ketakutan. Masyarakat Islam di Myanmar tidak tinggal dalam satu kawasan, komunitas mereka berpisah satu sama lain berdasarkan suku bangsa dan keturunan. Terdapat empat kelompok besar muslim Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Birma, kelompok Islam keturunan India, Tamil dan Bengal, kelompok Islam keturunan Rohingya atau Arakan dan kelompok Islam keturunan Cina. Suku Rohingya memiliki karakter fisik tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak begitu sipit, dan hidung yang tidak terlalu pesek. Tubuhnya tinggi dengan kulit berwarna gelap, beberapa di antaranya memiliki kulit kemerahan, namun tidak terlalu kekuningan. Awal mula kemunculan rohingya Komunitas muslim mendiami wilayah Arakan pada abad ke-14. Tepatnya pada masa kerajaan Merauk'u yang dipimpin oleh Raja Budis bernama Narameikhla atau Minsaumun. Sebelumnya, selama 24 tahun, Narameikhla diasingkan di Kesultanan Bengal. Tetapi, atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, ia mendapatkan tahta di Arakan. Kesultanan Bengal merupakan sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan yang didirikan di Bengal pada 1342. Daerah kekuasaan Kesultanan ini mencakup wilayah negara Bangladesh saat ini, India bagian timur, dan bagian barat Myanmar. Setelah mendapat tahta di sana, Narameikhla kemudian mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Suleiman Shah. Kemudian, ia membawa orang-orang Bengali untuk membantu administrasi pemerintahannya, hingga terbentuk komunitas muslim pertama di Arakan saat itu. Lalu, di tahun 1420 Arakan memperklamirkan diri sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah Raja Suleiman Shah. Kekuasaan Arakan Islam bertahan selama 350 tahun. Sayangnya, di tahun 1784, Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Kemudian, di tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Sejak itulah populasi Islam di kawasan Arakan mulai berkurang secara perlahan. Situasi terburuk etnis Rohingya Perang Dunia II menjadi situasi buruk bagi umat Islam Rohingya ketika Myanmar masih dijajah oleh Inggris. Pada tahun 1824 sampai 1942, Arakan diizinkan memiliki tingkat otonomi daerah sendiri, ketika itu wilayah tersebut relatif aman dan hanya ada sejumlah insiden pemberontakan yang tercatat. Kemudian, di tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Birma dan Inggris mundur, akibatnya terjadi kekosongan besar dalam kekuasaan dan stabilitas. Saat itulah terjadi kekerasan komunal antara Muslim Rahine dan Rohingya. Mereka dibantai besar-besaran hingga memaksa Muslim Rohingya untuk melakukan migrasi ke Bengal. Memiliki sebutan manusia tanpa negara Setelah Burma Merdeka pada 1948, ketegangan antara pemerintah dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Setidaknya sekitar 13.000 orang Rohingya mencari perlindungan di Kemp Pengungsian India dan Pakistan. Hal tersebut menyebabkan mereka ditolak hak warga negaranya untuk kembali ke Birma dan terjadilah penolakan terhadap Muslim Rohingya. Sejak periode itu, etnis Rohingya menyandang status manusia tanpa negara. Sejak Birma Merdeka, Muslim Rohingya mengalami banyak pengucilan dalam hal pembangunan bangsa. Pada 1962, Jenderal Enewin mensistematiskan penindasan terhadap Rohingya dengan membubarkan organisasi politik dan sosial mereka. Pasukan pemerintah Birma mengusir ribuan Muslim Rohingya secara brutal. Ini dapat dilihat dengan pembakaran pemukiman, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Hingga 1978, tercatat lebih dari 200.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Upaya pengusiran Muslim Rohingya diarahkan terus dilakukan pemerintah Birma yang kini berubah menjadi Myanmar. Ribuan Muslim Rohingya mengungsi ke sejumlah negara, sayangnya tak semua negara mau menerima mereka. Demikian penjelasan mengenai etnis Rohingya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.